selanjutnya kita bahas soal nomor 9 untuk kompetisi fisika PSN IPB 2021 disini disajikan ada sebuah bola di atas tanah dilempar dengan kecepatan 12 meter per sekon dan sudut pelemparan theta pada ketinggian 6 meter di atas tanah digantungkan sebuah bandul dan posisi bandul tidak tepat berada di atas bola agar bola dapat tepat mengenai bagian bawah bandul ketika dilemparkan nilai theta harus sebesar sebesar berapa? dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat G ini percepatan gravitasi ini sudah saya gambarkan ilustrasinya karena ini geraknya adalah gerakan para mula meskipun tidak disebutkan karena ada kata kunci pada ketinggian 6 meter di atas tanah digantungkan sebuah bandul dan posisi bandul tidak tepat berada di atas bola kemudian ada sudut pelemparan sebesar theta jadi ini tadi ada bola disini ditembakkan dengan kecepatan awal venol membentuk sudut theta nah kecepatan awal venol ini akan bergerak para bola nah pada ketinggian 6 meter pada ketinggian 6 meter ada bandul kita gantungkan bandulnya kemudian di soal diharapkan dengan kecepatan tertentu dengan kecepatan 12 meter per sekon ini dengan sudut tertentu bandul ini dapat disentuh sehingga kita mengkondisikan sudut tembaknya sudut elevasi sehingga bandul ini kena maka secara konsep 6 meter ini adalah ketinggian maksimum yang harus dicapai dengan kecepatan 12 meter per sekon dengan sudut elevasi yang ditanyakan maka kita tahu bahwa benda ini proyektil ini dalam arah sumbu Y bergerak GLBB gerak lurus berubah beraturan vertikal ke atas maka berlaku VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat minus 2G Y maksimum VTY nya 0 karena kita akan kondisikan di titik ini kecepatan ya VTY nya 0 maka kalau secara peristiwa saya gambarkan peristiwanya ya dengan warna hijau ya maka kalau dia sampai pada ketinggian maksimum ini maka gerak parabolanya kan seperti ini gitu ya gerak parabolanya seperti ini nah maka diperoleh kecepatan di titik tertingginya ini anggap titik tertingginya tadi 0 V0 Y kuadrat minus 2 dikali G nya 10 dan Y maksimumnya 6 sehingga diperoleh V0 Y kuadrat sama dengan 120 maka nilai sin teta dari V0Y kita tahu V0Y itu adalah V0 sin teta karena jauh sudut ini V0Y jauh sudut maka V0 nya V0 sin teta V0 nya 12 dikali sin teta sama dengan akar 120 maka sin teta sama dengan akar 120 per 12 akar 120 ini sudah saya cari pakai akulator 10,95 dibagi 12 sin teta sama dengan 0,91 karena sin teta sama dengan 0,91 tetanya sama dengan 65,5 derajat teta ini merupakan sudut minimum yang harus dibentuk sehingga diperoleh besar 65,5 derajat sehingga sudut minimum yang dibentuk sehingga diperoleh besarnya apa namanya sehingga dengan sudut 65,5 derajat ini bandul ini dapat terkena sudut minimumnya jadi kalau kita lihat yang paling mungkin kita lihat disini kalau 34 derajat jauh sekali 29 juga 34 tidak mungkin 29 tidak mungkin 64 tidak mungkin 55 tidak mungkin karena sudut minimumnya adalah 65 berarti yang paling mungkin adalah yang paling besar di atas 65 yaitu 69,5 derajat 73 tidak mungkin 71 tidak mungkin jadi sudut minimum yang dibentuk itu adalah 69 eh 65,5 maka di atas inilah yang paling mungkin dari gambar kalau kita lihat 69,5 derajat di atas Terima kasih.